Hai assalamualaikum Halo teman-teman apa kabar ini bersama channel Efikar saya dari Belanda kali ini udah lebaran keempat di Belanda aku lagi duduk sini mau nunggu teman sebenarnya enggak ada mood untuk berhari-hari pingin di rumah kerja mendiri bersama suami tapi ada teman tanya mau mampir dengan menu lebarannya kita lihat nanti jadi karena aku enggak mood sama sekali enggak ada lebaran enggak ada pergi sholat juga enggak sama seperti tahun yang lalu enggak ada semangat sama sekali pengennya cuma di kebun menyendiri santai-santai sambil menikmati mekar-mekar di kebun jadi aku enggak mau keluar rumah jadi teman ini katanya ingin datang bersilaturahmi di hari lebaran seperti ini aku bilang silakan aja jadi teman-teman juga ingin tahu yang siapa aja mereka ikuti videonya nanti jadi kita mau menikmati ketupat lontong sayur yang dia bawa biasanya dia bawa ketupat lontong sayur Medan seperti apa bagaimana seru hari ini ikuti videonya aku dapat kunjungan dari adik-adik ini halo Assalamualaikum 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 Nyati sama Rani mereka datang ke sini bawa makanan karena dia tahu aku enggak masak jadi kita tetap berlebaran biarpun enggak masak aku sama Nyati sama Rani ngajak teman-teman bersama kami seperti apa keseruan kami makan-makan ketawa-ketawa menikmati masakan Nyati sama Rani kalau teman-teman juga ikut ikut ingin tahu ikuti videonya ya tapi jangan lupa like comment share and subscribe Oke ini gini-gini ini biasanya lontong selalu pakai ini nah gini kita tuh lontong Medan gini selamat makan selamat makan ini ini itu ya lebih ini ini biasanya lontong selalu pakai ini nah gini kita tuh lontong Medan gini nah enaknya gitu kalau dicampur-campur itu kadang-kadang saya sayang jadi rasanya juga bercampur-campur ini aku nggak berani makan daging tapi udah kebaikan ya waktu yang kemarin tuh sampai jadi es esmeralda sudah seribu harinya enggak terasa ya setahun ya oh belum selesai 305-500 apa enggak 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 terasa ya enggak sedikit enggak semangat 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 kemarin berhenti dong semangat kemarin berhenti berhenti kemarin aku kan minumnya air air panas kan Rani ada rencana juga ke Umrah hari kalau ada kalau rencana itu Insyaallah selalu lihat situasi itu semangat pingin-pingin waktu kalau dia katanya kalau bisa dia apa dia pingin tempat-tempat nama-nama dia bilang dan gitu udah bencana tapi keinginannya enggak tetap sekarang udah pakai season online ini iya betul ya aku banget ya bagus kayak gitu tapi belum maksimal kan banyak juga orang yang langsung kita juga kita juga sering jadi laki karena bareng Madan ya sama kayak yang permakaman kan kan kita cari di internet gimana proses nonton enggak sendok ke bawah ya amankan diri kalau dokter bilang bisa disembuhkan pakai obat ini cuma mengurangi rasa sakit jadi obat itu udah nggak enggak menumpang lagi sama doi tuh teman doku mau ngomong-ngomong pilih eh waktu ditemukan sakit ini terus kata dokter dokter pasrahnya habis emil-emil nggak bisa dioperasi kalau operasi mungkin tambah enggak parah terus gimana jadi udah nggak kerja lagi kerja tak ada pangkang kepasa udah udah tujuh tahun tapi karena semadanya aku lebih setahun udah hampir dua tahun tinggal di rumah jadi sebelumnya dua tahun ini sebelum aku harus kerja lagi sekarang bulan April ini karena situasi agak jam periode es malah bener-bener sakit dan meninggal nilai aku di rumah aja oke pokoknya bawa balik rumah sakit ke dokter ke makam itu aja yang lain enggak ada enggak ada kegiatan enggak senangat paling dulu di belakang setelah hotel yang lain tetapi aku sengaja enggak enggak apain nanti bisa unia aja bisa aja orang punya Mirror enak kali bro kok bener-bener fit dia kalau aku dia pintar masak juga nih semua kita sebenarnya dia khasnya banyak kalau aku tuh suka sup-supan gitu mungkin lain kali bikin sup-sup-supan saya khusus pakai turut sebrut air panas fisik enggak mampu tapi mana tahu keinginan ada tapi mungkin kasih jalan kemudahan kan mau dia dorong waktu-waktu yang lalu aku di Dolan Dany pakai kursi roda sekarang ada skuter ini gampang nih sekarang lebih canggih ya ini bisa dendetir sendiri sama suami bisa berdua entah karena Ramadhan kemarin itu tahap ya ribet itunya pengaturannya ribet aku bikin Ramadhan agak sepian rame malah barangnya ya biasa kita habis jam-jam jadi jauh lagi kemana nanti naik roll trap lagi ke atas kemana tinggal kita mau mungkin nggak berapa ini lebih enak yang otes kan kalau yang dibawa itu Mbak Yu sudah nggak kelihatan ininya orang udah berjubel-jubel enggak 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 capek di jalan karena dari dari mesjid kita mau keluar sampai di hotel itu bisa makan waktu setengah jam jam kita waktunya mau sholat dateng udah lah udah jauh dari mesjid kita kamu sengaja malam-malam jam 2 jam 3 malam berdua pingin bebas naik ke atas itu tidur-tiduran di atas di rotengnya kok bedak pokoknya kalian tidur di hotel yang lain lagi nih Anjum anjum yang grup yang satu kita disalsa jadi seroton deket seroton salsa anjum terus kita mau ke mesjidnya itu dikasih tau yang kerja disitu naik ke fiaduk gitu tempatan penyeberangan yang sudah ditutup dari obel salaton itu terus tubuh kita masuk dari arah pintu yang pokoknya seberang-seberang sama tower gini yang jauh itu masuk ke bangunan yang baru dibangun jadi mau masuk ke pintu tempat umrohnya itu sejauh lagi karena kan kita jadi agak ke belakang di sampeng lah itu di sampeng mesin nah ke belakangnya kan itu persis di sampeng yang sini jadi pintu umrohnya kan di depan 7-9 itu jadi harus dari jalan sini ke sana patokannya kan power itu kan kan juru apa gitu hotel hitam itu situ jadi kebanyakan jalan-jalan yang tercate apalagi kalau sesat sesat aku berapa sesat aku mau disitu emang aku pengaraman ya kayaknya bener gitu hari itu kan dia selebriti buka umrohnya 7 hari sebelum ramadhan terus 4 hari ramadhan 5 hari ramadhan kayaknya lebih bagus yang gitu jadi masih belum sesat ngambil yang 10 hari pertama sesatnya begitu katanya 10 hari terus 10 hari terakhir itu udah gak keliatan lagi semua manusia kan udah gak enak lagi mau tawar pun kita udah susah kan untungnya sekarang yang masuk ke situ itu itu hanya yang berpakaian ikhrom laki-laki kalau gak pakaian ikhrom sama sekali gak boleh masuk ke pelakaran talaf ini bisa-bisa betul kan mau nemeni istri tahu gak mau ngomong-ngomongnya gak ada gak ada rundingan keluar lebih keren ya karena memang banyak orang karena kalau gak gitu laki-laki yang udah bebas umroh ini mau kesitu mau aja kesitu aja kita yang perempuan-perempuan kalah terus masuk ralga juga tuh cerita tentang haji ya masuk Ijen Ismail juga gitu bagian laki-laki dari arah Bukuniamani dipanger juga gitu jadi baris baris gini kan perempuan dari sininya gitu juga dipanger gitu juga baru udah apa kan enaknya itu sekarang gitu kita bisa harus tersolat di situ hmm gak biur sosok-sosok masuk gitu kan kayaknya ada 7 menit kan gitu laki-laki di dalam nah terus udah kira-kira 7-10 menit gitu terus aja 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 karena terus pintunya ditutup gak ada lagi yang masuk jadi kita tenang di situ gitu yang masuk di situ penuh jadi enaknya gitu sederhana kalau dulu kan kita campur terus aja masuk aja orang sekarang enggak ditutup sekarang banyak yang jaganya tapi kalau enggak gitu dan mereka lebih ketat juga ya mungkin evaluasi dari pengalaman-pengalaman tapi karena orang-orang Indonesia yang dari Indonesia bener-bener itu kecil-pecil tapi itu berbahaya apalagi dia sama grup mbak di buli ingin apa sih pengalaman aja bagaimana kuasa di sana tapi kalau dengan ceritanya begitu ya lebih baik tapi banyak ya yang tahun ini yang lebih-lebih bagusnya itu tadi yang kayak yang seminggu atau 8 hari sebelum puasa terus puasa di sana berapa hari aja kalau bener-bener ngambil puasa lebih sama orang kan kepingin banyak ibadah jadi itu enggak jadi kita kalau nyoboh diciri semakin itu 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 sesudah sawit itu orang itu orang itu lingkaran itu semakin itu begini itu perempuan itu karena kalau udah dibuka itu orang langsung karena kalau enggak gitu kalau enggak gitu orang jadi itu dipader segini aja tuh mbak Yul cuma bisa tapi karena misalnya ada banyak gitu ya tapi yang di sini juga betul tapi masalah sahur dan bukanya bagaimana di sahur memang memang disediakan ya ternyata kita akan mau bayar berat oh gitu kita ambil paket yang mana iftar atau sahur kita ambil yang sahur karena kan enggak mungkin kita sahur mau cari 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 atau gitu kan lagi sahur iya kayak mana ya kalau iftar kita keburu-buru kan bukanya karena mereka sesudah maghrib maghrib itu latinya kan enggak banyak ke isa nah kalau dulu kan kita maghrib sesudah maghrib buka terus sama bapak gitu kan ini kan isanya terus awirnya lagi terus kan gitu jadi mereka berperek gitu jadi kan enggak enak juga buru-buru gitu kan sebab aku lihat kadang-kadang di YouTube itu di dalam macet itu disediain makanan semua waktu iftar itu jadi aku pikir sampai kalian juga begitu tapi di kalian di hotel ya kalau yang di masjid itu berapa-berapa truk itu ya bus-bus itu kayaknya dari orang kaya di Jemimbang ya satu paket itu ada air minum air aqua aqua atau zam-zam gitu terus roti semua di semua di semua dibuka ya semua pada berjajah-jajah duduk dibaki satu-satu aku lihat orang obscepe-obscepe itu dia langka-langkai makanan itu yang bawa-bawa sendiri mereka kan bagi-bagi untuk di piring-piring atau apa terus yang orang yang naruh-naruh punya obscepe-obscepe dia langkai dia langkai jauh ini orang mau makan terkembang jadi oh sekarang enggak dia akan sakit sekarang sudah enggak dulu ya 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 Allah ya Allah dulu ya ya halo hai hehehe oh ya hampir sama dengan jam ya eh mau 62 salah lumayan selama kali karena 10 tahun tapi biar nggak aku aku nggak uni evie ciki-ciki-ciki-ciki ciki-ciki-ciki-ciki Udah kasih tahu untuk itu bilang uni evie ini kado atau ucapan sawalnya terima kasih terima kasih Udah datang sama lontong lengkap kompliknya melontong Medan rempeyek sama kerupuk Rani Nyati terima kasih udah nonggol di sini bersama-sama aku belum berani pergi keluar jadi kalian datang kesini aku semuanya welcome kesini cuma untuk keluar aku belum bisa oke iya keluka bergerak itu jangan dipaksa kalau kita apa-apa kalau aku enggak denger kabar berarti kita repot gitu aja yang Nyati kan selalu repot Japan kegiatannya lebih banyak yang dari aku jadi aktif ini kegiatan sama Yana bodohan mencari yang dia harus langsung ya makin tambah usia kita makin tua kan otomatis kita semakin mendekat kematian itu sudah terasa aku bisa mengerti kayak mana kayak kehilangan begini aku sendiri yang ini aja gitu kayaknya kayak mana karena kalau kalau ini karena Esmada masih muda jadi pikiran gitu masih banyak yang harus diagapai tapi ditakdirkan seperti ini terus dalam kadang-kadang aku bolak-balikkan isi pikiranku tapi itu aku bersyukur ambillah dikasih kesempatan kesempatan jadi ibu bersyukur daripada ada orang enggak punya anak aku bisa tapi hati pikiran perasaan ini belum bisa masih gini-gini kalau secara logika kita bisa mikir tapi secara praktik belum bisa terima memang pikiran kita kan biasanya kita yang lahir kita yang tua usia sudah banyak udah menikmati semua udah itu kan kita orang tua yang meninggal dulu ya harusnya ya enggak taunya ini anak kita atau itu ya kita dari itu yang bikin aku senang ada tamu ada yang bersuatu raku kesini dari jauh dari dekat tadi udah hampir pulang aku bilang aku nggak bisa sendiri makan kenyang Daniel terus ada lontong-lontong sayur medan nya enak Daniel terus lontong nya dengan daun nanti kamu boleh coba oke tapi kalau kalau nggak ada komentar belakangan komentar kasih terus apalagi ceritanya ya udah kita mau pulang ceritanya kan udah ditemenin sampai udah danir pulang makasih aja makasih ya nggak bisa ngambil kesedihan nya uni cuma kita bisa agak menghibur kita ketawa agak bukan agak sangat Alhamdulillah Alhamdulillah lain kali kita lain kali kalau ada waktu lagi kita janjian lagi ya Mbak Rania InsyaAllah lu orang sibuk ya iya ini itu sibuk kalau aku kan udah pensiun yang sibuk 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 itu kadu untuk Rani bulan kua eh lebaran pokoknya aku harus dikasih speknya juga is good InsyaAllah komput komput makasih ya makasih makasih banyak aku juga makasih banyak sama-sama sama-sama teman-teman itu tadi ya selaturahmi aku sama teman-teman dua orang yang datang kesini kecuali bersilaturahmi juga menghibur karena aku nggak ada keluar rumah jadi dia datang kesini dengan bawa makanan menu lontong komplik lontong medan juga cerita pengalamannya pergi umroh kemarin itu bulan puasa terima kasih udah ikut bersama kami ya oke daaaah